hai oke teman-teman jumpa lagi di channel pedagogy moto untuk hari ini saya akan memutarkan sebuah video yaitu biasa video dari teman kreator kita yaitu Bang Okum barbelak dan disini isi videonya sangat menarik dan seru sekali yaitu tentang ketua umum PSI disini dia cara-cara untuk menyelesaikan masalah yaitu masalah tentang isu negatif dan dia punya cara-cara sendiri dan cara-cara itu inspirasi dari kakaknya dan untuk lebih serunya lebih asiknya dan lebih enaknya kita lihat dan kita tonton videonya dan mungkin banyak orang pasti punya pendapat masing-masing Oke teman-teman mari kita lihat dan kita tonton video sebagai ketua umum PSI Kaesang beberapa waktu yang lalu melakukan belusukan di daerah Tangerang Banten dan kalian tahu ya yang membuat kerumunan itu banyak bukan masalah apa yang dibagikan Kaesang ya tapi apa yang dipakai Kaesang waktu sedang berusukan dia tahu kalian dia pakai rompi belakangnya bukan tulisan Partai Solidaritas Indonesia tapi tulisan di belakang rompinya itu Putra Mulyono udah kutebak biar tahu kalian inilah uniknya Kaesang sama aja sama Bang Gesey Gibran ya kalian udah tahu kan bahwasannya Mulyono itu adalah nama Ejekan yang selalu dilantunkan Amin Rais, Roke Girung, Refli Harun, Faisal Asegab dan lain-lain sebagainya itu menjadi apa namanya panggilan yang berupa hinaan Ejekan bagi mereka tapi Kaesang luar biasa hadir ya dengan cara membuat rompi tulisan Putra Mulyono tahu kalian ini adalah cara unik dari seorang anak muda yang kreatif untuk melawan isu-isu negatif aku udah bilang sama kalian ya beda cara orang tua menyelesaikan masalah dengan anak muda kalau orang tua diperhadapkan masalah maka dia akan selalu berusaha bagaimana caranya cepat-cepat keluar dari masalah kalau anak muda tidak ketika dia berhadapan dengan masalah maka dia akan mencoba untuk bermain-main di atas masalah tersebut ya sama kayak yang dibilang yang dibikin abangnya si apa namanya si Gibran dulu ya ketika orang mengatakan dia Samsul apalagi si Masinton itu eh Masinton apa kabar? Tapanulite gak aman? waktu si Masinton menyematkan nama Samsul ya Samsul tapi apa kata si apa? apa namanya kata si Gibran ya memang saya Samsul kan begitu dan tau kalian ya rame-rame kemarin Gibran dan timnya bikin baju tulisan belakangnya Samsul baju main bola pun juga ditulis di belakangnya Samsul akhirnya apa? berhenti orang manggil dia Samsul setelah itu apa? waktu kampanye Pilpres kemarin dibilang dia belimbing sayur yang ngasih nama itu kalau gak salah Masinton juga itu aku luar biasa ngeliat si Masinton ini wah pandai kali ngasih nama anak orang iya kan? selalu bawa keberuntungan iya kan? tapi aku gak apa namanya kalau aku nanti punya anak lagi aku gak mau aku si Masinton yang bikin nama enggak walaupun memang bawa keberuntungan enggak lah dia bilang apa? dia kasih nama si Gibran belimbing sayur tau kalian? waktu Pilpres ya ya Gibran bagi-bagi gantungan kunci bentuknya belimbing sayur hahaha hahaha makanya ku bilang ya yakinlah kalian yang bikin si Kaesang ya bikin apa namanya yang menginspirasi si Kaesang bikin baju putra Mulyono itu itu si Gibran gak ada lagi yang lain itu hahaha namanya abang adek ah kalian pun ya jadi beda makanya ku bilang ya beda cara ya kalau untuk menghadapi seorang Kaesang dan Gibran gak bisa pakai cara-cara konvensional hahaha cara-cara kreatif gitu loh hahaha setelah itu apa? panggilan belimbing sayur berhenti hahaha waktu itu Mahfud MD mengatakan dia adalah supir truk ugal-ugalan untung aja panggilan itu gak bertahan lama kalau sempat bertahan lama dia bikin juga baju tulisannya saya supir truk ugal-ugalan hahaha hahaha sama ini Kaesang ya kalau sempat kemarin isu ya isu pesawat jet pribadi ya kan yang dia katanya numpang gitu ya apa dia dia pasti bikin baju lagi tuh tulisannya di belakangnya itu kan saya tukang nebeng pasti tapi kote kau sekarang udah mulai reda hahaha ya sebetulnya Kaesang itu mau bikin baju itu tuh saya tukang nebeng cuman dia lihat berita kan ahh udah gak hangat lagi cepat kali lah ini terlewatkan momennya ini amang kan begitu kan apalah yang cocok oh Mulyono hahaha dia bikinlah rompik belakangnya tulisan putra Mulyono itu dia makanya sekarang kita tidak heran ya kalau misalnya ada cara-cara baru ya yang digunakan oleh anak-anak muda yang kreatif untuk menyelesaikan masalah ya mereka itu selalu ya anak muda tipikalnya begitu apalagi anak muda yang punya daya kreatifitas yang tinggi mereka akan selalu menggunakan masalah mereka akan selalu menggunakan batu yang dilempar orang lain ya bukan untuk melemparnya lagi dengan batu tersebut tidak tapi mereka akan membangun istana yang indah untuk menunjukkan kepada mereka bahwa batu yang mereka limpar di tangan mereka menjadi hal yang positif itu dia makanya rugi krum kalau orang ya bilang-bilang kau lajang tua lajang tua bikin bajumu besok ya saya lajang tua gitu ya ya dibilang orang contohnya kau gak laku-laku ngapa kau gak laku-laku kau bikin memang saya gak laku-laku gitu bikin bu bapaknya bajunya dan tau gak kalian orang yang paling senang ya untuk mengejek-ngejek anaknya Joko Widodo itu Roki Gerung kenapa dia gak ada beban gak punya anak ya kalau awak contohnya ngeledek anak orangnya karena awak langsung mikir awak punya anak kan begitu kan kalau dia gak ada beban dia ngejek-ngejek anak orang karena apa ya kan gak ada gak akan ada orang yang ngejek-ngejek anaknya ya kan begitu kalau berani bapaknya kita lihat aja dulu ya bergulir gak masalah Fufu Fafa ini semakin lama makin lama nanti keluar baju Fufu Fafa eh jangankan bajunya lagunya juga udah terbit Fufu Fafa anak harem konstitusi Fufu Fafa cukuplah sampai disini Ganyang-ganyang-ganyang Firzah Hussein Ganyang Firzah Hussein sekarang juga Fufu Fafa aku jadi hapel loh lagu itu serius hahaha ada yang minat ngajak aku rekaman aduh aduh inilah ya jadi makanya aku bilang ya coba kalian agak kreatif dulu ya begitu juga itu si Amin Rais kalau dibilang orang kau tukang pitnah bikin bajumu Amin Rais saya memang tukang pitnah gitu iya kan dibilang lagi orang kau penipu pembohong bikin saya juga saya memang perorang penipu gitu kalau ada orang nagih janjimu ya ketika menang Joko Widodo kau akan jalan dari Yogyakarta ke Jakarta kok bikin bajumu belum sempat jalan dari Yogyakarta gitu ya kreatif dikit gitu loh ya jadi ini artinya apa semakin semakin kalian serang keluarga Jokowi semakin menang mereka iya gak ada kalahnya itu habis kalian kira kilik-kilik coba bayangkan masalah pesawat jet pribadi ya banyak pihak waktu itu yang melaporkan Kaesang ada juga yang menyebut namanya aktivis 98 melaporkan ke apa namanya ke Kapolda mengatakan bahwasannya sedang dicari orang hilang Kaesang taunya apa dia kan main bola main pucal dia sama si Gibran main pucal dia sama si Gibran kalian kiranya pusing orang itu dibikin kalian nah pusing keluarga Joko Widodo gitu loh apapun kau penjilat kau gak apa-apa ku bilang sama kalian ya coba periksa kalian mana ada nomor rekeniku diisi sama sama keluarga Jokowi kecuali kalau misalnya nomor rekeniku rajin terisi setiap bulan sama Jokowi barulah kalian bilang aku baser penjilat legend juga gak apa-apa di jilat menang menjilat yang kalah itu bodoh udah tau kalah gak bisa bikin apa-apa di jilat kan goblok namanya itu tapi kalau menang contohnya dia dan dia juga seorang seorang yang misalnya emang ada kualitasnya dan juga prospeknya bagus menjilat kita gak masalah ini udah gak menang gak bisa bikin apa-apa mau bikin partai partainya mungkin gak jelas mau menjilat sama orang muda itu begitu haaah dang sangai itu makanya gue bilang yang penting disampaikan hupung para belak tidak ada yang hoax kan begitu ya kan jadi ini sebetulnya hal-hal seperti ini ini perlu dipelajari ya dipelajari sama lawan-lawan politik dari keluarga Jokowi ingat loh Mahfud MD Amir Rais Ruki Girung ya yang paling rajin bilang Putra Mulyono Putra Mulyono ya di apa namanya ditantang dilawan di challenge sama anak kecil kayak gitu kita lihat ya jujur gue bilang sama kalian sebutan Mulyono selesai perhatikan kalian gak ada lagi yang mau ngomong-ngomong Mulyono lagi ya gak akan ada lagi ngomong-ngomong Mulyono perhatikan kalian cukup sampai disini sama halnya seperti bilimbing sayur supir terugal-ugalan samsul abis itu dia tapi kalau misalnya sebutan lejang cua gak habis-habis itu tukang fitnah apalagi gak habis-habis ya kan baru satu lagi itu yang bikin partai gak tau entah gimana gak tau malu gak habis-habis sebutan itu gitu loh ya apalagi Amin Rais Asianis Baswedan ketika ditanya mau mendukung siapa saya dukung diri sendiri emang dukung diri sendiri emang kau bertanding eh bertanding rumahnya makanya karena kenapa dia bilang begitu karena dia udah lihat lembaga survei Indonesia menyatakan bahwasanya kemungkinan besar yang apa namanya yang golput cuma 3% ya jadi gak punya bergening value dia gak punya bergening value gak punya nilai tawar emang Ntar makin lama makin malu Kalau sudah makin malu Nanti gak bisa bikin apa-apa Gitu Ya Pak Anies ya Hampurannya Ketika ditanya Siapa mau didukung Saya main dukung diri sendiri Main dukung diri sendiri Emang kau bertanding Yang bagus-bagus itu aja lah Makanya orang-orang kayak gini kan Begitu selalu bermain-main dengan kata Kalau udah kayak gitu jawaban Berarti udah kayak habisan kata-kata Lihatlah sekarang masalah Fufufapa Udah redup kan Redup Makanya aku bilang Jadi kayak sang kemarin itu Dia waktu blusukan itu kan Bagi-bagi buku dan juga bagi-bagi Apa namanya Susu kemasan gratis ya kan Untuk anak-anak ya Jadi itu seperti menyimpulkan begini Ya dia bagi-bagikan buku ya Kenapa buku Kenapa gak apa namanya Sembako Atau misalnya Kenapa gak kebutuhan anak-anak yang lainnya Kenapa harus buku Kutengok pun juga cuma satu-satunya itu Kan begitu Itu ingin menunjukkan kepada Yang melawan tudingannya Roy Suryo Mengatakan bahwasannya Keluarganya Jokowi Anaknya gak pernah ada yang baca buku Kerjanya cuma main PS Nah dikasihlah buku itu Sebagai simbol Biar dinampakkan dulu Sama matanya si Roy Suryo itu Bahwasannya mereka memang Betul-betul anak yang sekolah Terus ada kasih susu Ya kan begitu Itu simbol juga Ya ingin ngasih tau sama Roy Suryo Makanya waktu kecil Kok rajin minum susu Biar otakmu encer Gak kayak sekarang Panci Panci Danang perabot-perabot Danang panci Penggorengan Danang perabot panci Bisa tunai Bisa kredit Bisa tunai Bisa kredit Kok jadi jualan panci aku Jadi gitu juga Roy Suryo Ya Kalau misalnya kau Dibilang kau Melarikan panci Milik negara Itu bikin bajumu Saya memang Tukang panci Gitu aja Kenapa rupanya Ya kan Itu untuk Menunjukkan eksistensi Dan juga Melawan tudingan Yang disampaikan orang lain Kalau kau gak bikin baju Kan berarti betul Kau tukang panci Jadi Makanya Jadi kita lihat aja Kutengok politik ini Makin kesini Bukan makin memares Dibikin si kaisang Eh Makin encer Makin lucu-lucu Ya Itu makanya Aku bilang Sama kayak Opung Parvela Ngadapin semuanya Ketawa Lihat istri merepek Ketawa aja kita Lihat anak minta jajan Gak ada uang Ketawa aja kita Ya kan begitu kan Ya maksudnya Di dalam ketawa-ketawa itu Kita sambil berpikir Apa yang bisa kulakukan Untuk menyenangkan hati mereka Gitu Gak harus marah-marah Gak harus nangis-nangis Sama itu Kayak sekjen yang satu Siapa nama itu Lupa Yang suka nangis-nangis itu loh Eh Udah lama itu Kacamatanya hampir sama Kayak kacamataku ini Aduh Kok lupa aku ya Aduh Siapa ya Hasto Hasto Aduh Iya Jadi kalau dibilang orang Kau tukang nangis Bikin bajumu Saya tukang nangis Gitu Untuk melawan Ya Untuk melawan Nah gitu dia Ya Bisa jadi untuk melawan Atau lebih menkonfirmasi Gali Ya ya Jadi Kalau aku bilang sih Ya ingat Kaesang itu Dia itu ketua umum Ya dari sebuah partai Yang sekarang lagi bisa dikatakan Sedang Bermetamorfosis ya Sedang proses Bermetamorfosis Menjadi sebuah partai besar Dan ingat ya Apapun yang menjadi Tindakannya Ya Saat ini Dia sering sekali Membawa Apa namanya Dia sering kali Menggunakan simbol-simbol Untuk melawan-lawan-lawan Politiknya Kalian masih ingat Kaesang bawa ayam Kalian tahu artinya itu Kalau ayam Ini mungkin Banyak yang gak tahu Dia ingin menunjukkan kepada Orang lain Bahwasannya Ya Ayam itu kan dia Lus-lus ya Tahu kalian dalam bahasa Inggrisnya Ungkapan untuk seorang Pecundang dan pengecut itu Tahu kalian apa Ayam Jadi dia ingin Menyimpulkan bahwasannya Setiap pecundang Pengecut Ya Yang tahu yang ngomong Di belakang Itu ada di dalam Kuasanya Dia elus-elus Gitu Ya Jadi dia Dia kasih Kasih simbol seperti itu Jadi dia ingin Menyampaikan bahwasannya Kalian itu mental ayam Chicken mentality Ya Jadi kalau misalnya Dalam bahasa Inggris itu Orang yang takut Pengecut Ya Itu simbolnya ayam Ya gitu dia Ya Bukan melimbing sayur Ayam Ya Dan dia juga kemarin Kalau gak salah Pakai baju sepak bola Ya kan Baju sepak bola Kalau baju sepak bola Kan biasanya kan Nomornya Satu Dua Kalaupun dua Satu kosong Atau misalnya Dua puluh Dua kosong Dua satu Dua satu Ini Ini gak Lapan koma sembilan Begitu masuk lapangan Dia pijak-pijak Itu rumput Kira-kira Apa simbolnya Ya Ya kita Lihat aja Nanti Lihat aja Selalu ada Makna Dari setiap Tindakan Yang dilakukan Oleh putra Muliono Mati kali ya Gue ketawa Gak terasa kita Udah hampir Dua puluh minit Kita ketawa Gara-gara Putra Muliono Inilah Taruhan kita Setelah dia Pakai rumpi Putra Muliono Udah berhenti Orang-orang yang Manggil Muliono Terius Gak ada lagi Karena memang Muliono itu Kan nama asli Bapak Jokowi Dodo Cuman karena Sakit masa kecilnya Digantilah menjadi Joko Joko Widodo Ya Tapi pada hakikatnya Setiap orang Ya Selalu memberikan Nama yang terbaik Untuk anak-anaknya Gitu dia Ya Muliono itu kan Dikonotasikan negatif Padahal Muliono itu Memang memiliki Arti nama Yang sangat dalam Di dalam bahasa Jawa Iya Makanya Ya Sama seperti Sukiono 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 itu pun Punya Makna yang indah Di dalam Bahasa Jawa Cuman Kalau sudah disambung Dengan nama Kakek Sukiono Hahaha Rusak Nggak Aku sampai sekarang Aku cari dulu Orangnya ini Siapa yang Ngasih nama Kakek Sukiono Kepada Pemeran bokep Kakek-kakek itu Melesai ini Nama yang lain Gitu Jadi malu Nama kawan-kawanku Yang Sukiono Dia bilang Lapung Aku mau ke Pengadilan negeri Mau ngapain Kok mau ganti nama Kenapa Gara-gara Kakek Sukiono Itulah Makanya rusak Nama aku Masalahnya apa Iya Dia Anakku Dibilang Anakku itu Anaknya Kakek Sukiono Sama parahnya Aduh Sama parahnya Dengan kakek Amin Aduh Udahlah Jadi Aku bilang Sama kalian Sudahlah Kalian sudah Sudahlah Panggilan-panggilan Mulyono Ketika kau Menunjukkan Satu tingkah laku Yang rusak Jelek Negatif Demikianlah Sebetulnya Dirimu Iya Itu dia Garbage in Garbage out Sampah yang ada Di dalam Sampah yang keluar Jadi kalau busuk Nampak di luar Udah pastilah Busuk di dalam Fitnah Benci Tuding Kasar Provokatif Itu yang kalian Tunjukkan kan Ya Itulah dia Jadi jangan Kalian Kalian Peralat Nama demokrasi Kalian Peralat Kebebasan Di dalam Mengeluarkan pendapat Itu yang kalian gunakan Untuk mengolok-olok presiden Happy sekalian Oke lah dulu ya Salam NKRI Salam NKRI Salam NKRI NKRI harga mati Oke Terima kasih teman-teman Yang sudah menonton videonya Dan videonya Menurut saya ini Sangat serius sekali Dan sangat lucu Kemungkinan teman-teman Ada yang berbeda Pendapat Atau bersependapat Dan untuk itu Teman-teman Bisa komen-komen Di kolom komentar Oke teman-teman Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih teman-teman